hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat kamera plat icon seperti ini ya case kita langsung saja kita buat di P2 di sini saya menggunakan ukuran A4 kalian bisa pilih di sini untuk ukuran lembar kerjanya ini pilih A4 kemudian dan skip sini bisa diatur ini potret dari dan skipnya kita kami buat pertama yang ini ya bodinya bodi kameranya dengan cara pilih rectangle tools kita buat ukurannya disini saya pakai millimeter ya ukurannya 150 x 120 mm Oke kemudian untuk lengkungannya kalian bisa pakai shape tool kiri sepul-kiri dan di ujung ini di sudut rectangle tool ini kalian tarik tarik kedalamnya kira-kira segini Oke segini bisa misal eh mau dilengkungin lagi bisa tinggal ditarik sini ya ya seperti berikut Oke sudah kemudian kita akan buat warnanya di sini dia dan gradasi hitam dan abu ya kita pakai interactive filter kita tarik dari sini ke atas Oke sini sudah di sini hitam gelap dan disini warna putih warna putihnya ini kita ganti menjadi warna abu tapi abu agak gelap ya oke seperti ini bisa kita tarik sedikit ini outline-nya masih ada ya yang yang hitam outline-nya bisa kita hilangkan dengan cara klik kanan di tanda silang panas ini ya tanda silang yang ini ataupun tanda silang yang dibawah yang dibawah ini bisa kita klik kanan oke ini sudah hilang potennya kemudian kita akan buat kebuntaran lensanya yang ini ada berapa lingkaran kita hitung dulu satu dua tiga empat lima ya pertama ini cara untuk membuatnya center di tengah itu seperti biasa ya kita klik dulu lingkarannya tekan shift dan tekan atau klik bodi kamera kalian tekan C dan E ya ini akan membuatnya ada di tengah-tengah untuk ukurannya kalian atur saja menyesuaikan ini ya kebetulannya menyesuaikan ini kita langsung warnain untuk membedakan warnanya ya supaya nanti kita mudah untuk mengerantik lagi warnanya sini ini lingkaran yang pertama yang ini ya dan kita buat yang kedua ini kita copy saja ya copy kemudian di pastik Hai ini sudah ini kita ganti menjadi kuning agar perbedaannya lebih jelas kita kecilkan dan kita center ya seperti ini oke jarak yang pertama ini agak dekat ya jarak yang ini nah ini jaraknya agak dekat memposisinya agak lebih dekat kemudian lingkaran yang ketiganya itu agak lebih jauh melebarnya ini kita copy kita pasti lagi oke kemudian kita rubah ukurannya ini untuk warnanya eh seri warnanya untuk warnanya ini menyesuaikannya tidak perlu harus mengikuti biru kuning merah tapi disesuaikan saja untuk kemudian kita copy lagi untuk yang keempat saya warnain nanti buat lebih kecil Oke ini sudah ya kemudian kita buat lagi satu ya yang terakhir yang ini kita copy dan dan pasti kita rubah menjadi ore ini untuk membedakan saja ya Hai nah ini kita buat sekarang kita warnai dengan warna ini ya putih ke biru gradasi ya ini outline nya ini dihilangkan dulu ya di blok semua caranya sama kalian klik kanan di silang yang ini ya seperti ini hilang kemudian juta Hai bulan juta atur warnanya Hai penggunakan interaktif yang di film tuh disini biarkan warna putih disini yang kita bisa ganti dan dihidupi itu ini posisi warnanya ada disini ya oke kita segini oke terenit hai 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 celah ada tempat remaja ada hilang kembalas sedikit oke ini kemudian ini ada warna yang hampir sama kita copy paste ya kita copy paste warnanya menggunakan interactive build tool kemudian disini kalian pilih copy build klik copy build kemudian arahkan tanda panas ini ke objek yang akan di copy warnanya kalian klik oke ini akan otomatis berubah warnanya ya untuk bulat jam ini ia menggunakan tiga warna ya disini gelap terang dan agak terangnya ini kita sudah dapat yang gelapnya ini untuk terangnya kita kita buat lagi satu disini oke terangkan seperti ini terubah sini bisa kita gelapkan sedikit atau kita lebih terangkan sedikit ya oke seperti ini ini sudah terlihat bedanya kemudian untuk warna lingkaran yang yang ketiga itu hitam gradasi abu ya dan sini kalian klik interactive build tool dan tarik dari bawah ke atas yang dibawah ini ditarubah menjadi hitam eh yang atas ini hitam yang bawah ini juga menjadi hitam kita buat lagi satu disini dengan klik dua kali terubah menjadi warna abu ya enggak ke abu oke seperti ini eh kemudian untuk kotak yang bulat yang tempat ini sama warnanya gradasi cuman dia dibalik ya seperti rotet kita kopi juga caranya sama kopi kita kopi tetapi ini kita putar ya kita putar kesini seperti yang oke warnanya sudah kita putar kemudian dengan kita warnai yang ini menjadi warna hitam abu abu bisa agak-agak gelap juga bisa ya atau hitam ya tapi hitam agak tabuan sedikit oke seperti ini bisa pindah jadi untuk lensanya kemudian kita akan buat sekarang atasnya ini ya atasnya ini dengan cara kita pakai rectangle tool lagi kita buat kotak disini kemudian kita lempungkan bagian yang sini saja ya caranya tekan control kemudian klik dan draft sedalam seperti ini kemudian kita buat dia jadi projek kita klik convert to pops klik klik kemudian ada titik yang disini titiknya ini kita block dan kita geser segininya ini juga bisa oke sudah kemudian kita copy kita paste nah ini tidak menjadi dua tekan sip dan geser atau klik dulu, klik dan tekan chip dan geser ya defense image kita balik di mirror seperti ini kemudian node nya ini kalian tarik kesininya oke jika ada yang belum aktif node nya itu bisa kalian aktifkan disini ya objek ya, centang yang ini oke jika sudah seperti ini ini kalian block kemudian kalian gabung menggunakan weld watch and gabung dan kita buat dia di tengah-tengah body kameranya caranya tekan yang ini, kemudian tekan shift dan klik yang ini dan tekan C oke, ini sudah ada di tengah-tengah dan untuk warnanya ini gradasi hitam dan abu ya, hampir sama seperti warna bodynya, body kameranya jadinya kita copy saja warna pada kameranya atau body kameranya ya kita klik ini kemudian pilih intertactive tools kemudian pilih off the field klik disini warnanya sudah terkopi dan seperti biasa outline nya kita hilangkan oke, seperti ini oke, kemudian kita buat ada bolongannya yang ini ya kita buatnya itu dengan cara kita copy copy kemudian kita pasted ini sudah menjadi dua ini kita ketilkan saja kira-kira seperti ini kemudian kita taruh di tengah-tengah ya oke warnanya oke, untuk bisa diketilkan lagi oke dan untuk warnanya kita copy saja dari warna lensanya ini ya kita copy nah oke sudah kemudian oke kemudian sekarang kita buat ininya ya last nail ya kita buat kotak disini sampai menutupi bagian kamera kemudian kita lengkungkan dan duanya sampai makin segini oke jika ini masih terlihat ini bisa ditarik ya sampai tertutup seperti ini kemudian ini menggunakan dua warna terhadap si warna kuning dan warna merah caranya itu sama pilih interactive fill tool pakai warna buning dan di warna merah aduh sorry oke ini ini outline-nya kita hilangkan nah ini masih di atas objek ya kita buat jadi di belakang caranya klik kanan kemudian pilih order dan pilih doback of layer kemudian sudah ada di belakang kemudian kita buat lingkaran yang disini caranya itu sama seperti membuat lingkaran atau biasanya membuat sekurang ini untuk warnanya bisa kita pakai warna abu atau bisa digradasi juga ya gradasi warna abu seperti ini juga bisa oke oke jadi kita mesen tiket kebet oke seperti gini webnya youtube plat icon kameranya sudah jadi caranya sangat mudah ini kurang dari 15 minit kita membuatnya ya terima kasih atas sebabnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati